Halo, selamat datang di Linscake Channel Hari ini aku mau membuat tekwan, makanan khas dari Palembang Di video sebelumnya sudah dibuatkan tutorial cara membuat tekwan Nah, di video kali ini aku mau masak kuat tekwan yang sedap dan gurih Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya Pertama kita siapkan tekwan Cara membuat tekwan bisa lihat di video sebelumnya ya Nanti lihat link videonya ada di description box Untuk bahan kuat tekwan, pertama kita siapkan 250 gram udang Kupas kulit udang, kerat punggungnya, lalu cuci bersih Kemudian ini kepala dan kulit udang untuk dibuat kaldu Lalu siapkan juga setengah buah bengkuang potong panjang-panjang seperti ini Selanjutnya siapkan 1600 ml air untuk kuah Lalu ini 400 ml air untuk dibuat kaldu udang Dan 5 bawang putih cincang halus Sekarang siapkan bahan pelengkap Disini ada 4 batang seledri Iris kecil-kecil Bawang merah goreng secukupnya Lalu ada sambal rawit secukupnya Kemudian siapkan segenggam jamur kuping Rendam, cuci bersih, lalu rebus hingga matang Kita siapkan juga 1 bungkus soun Di sedu hingga lembut Dan 1 batang timun di cacah kecil-kecil Tuang 1600 ml air ke dalam panci untuk membuat kuah tekwan Ini kita rebus hingga mendidih Panaskan minyak goreng sedikit saja Lalu masukkan bawang putih cincang Ini kita tumis hingga layu dan harum Nah jika sudah harum Masukkan udang Kita masak hingga udang berubah warna dan harum Sekarang tambahkan sebagian air Diambil dari yang 400 ml tadi ya Kita masak sebentar hingga mendidih Nah jika sudah mendidih kita angkat Selanjutnya Masukkan udang ke dalam air rebusan Ini kita masak dengan api kecil saja Sekarang panaskan minyak sedikit saja Setelah itu kita masukkan kulit dan kepala udang Tumis hingga berubah warna dan harum Jika sudah tercium aroma harum Sekarang masukkan sisa air dari yang 400 ml tadi Kita rebus sebentar hingga mendidih Nah jika kaldu udangnya sudah mendidih Kita saring Kita saring Buang kulit dan kepala udang Kita ambil kaldu Lalu masukkan kaldu udang ke kuah tewan Kemudian tambahkan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk 2 sendok teh garam Tambahkan 1 sendok makan gula pasir Dan setengah sendok teh lada bubuk Kita masukkan juga bengkuang Tambahkan jamur kuping Masak sebentar saja hingga mendidih Lalu angkat agar bengkuangnya tidak lembek Sekarang masukkan teh wan secukupnya Masak hingga teh wan mengapung naik ke atas Te wan ini disajikan hanya kalau mau dimakan Caranya kalau mau dimakan lagi Tinggal panaskan kuah di panci kecil Lalu masukkan teh wan Masak hingga lembut Nah jika sudah mendidih dan teh wan sudah mengapung naik ke atas seperti ini Sudah siap disajikan ya Kita angkat Siapkan mangkok saji Masukkan dulu soun Lalu kita masukkan teh wan dan kuahnya Hmm seger ya Ini pasti enak Kemudian tambahkan timun Kita tambahkan bawang goreng Tambahkan seledri secukupnya Dan sambar rawit tentunya Mantap ya Nah sekarang teh wan sudah siap disajikan Yuk sekarang saatnya makan Kita campur dulu Cobain yuk Hmm enak banget Sama seperti yang dijual Gurih, pedas Rasanya mantap Selamat mencoba Semoga bisa bermanfaat Support terus Linscake Channel ya Dengan cara subscribe Jangan lupa like dan subscribe